kemudian agenda yang ketiga semuanya majlis ilmu maka akan dihadirkan di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini Kamis 26 Mei 2022 kami di Husnawati Mahdua Kuningan menyelenggarakan kegiatan seminar penulisan ilmiah ada pun target dan sasaran ini adalah santri sejumlah 50 anggota study club dan para asatid pemimbing lomba kemudian targetnya adalah untuk mempersiapkan santri dalam kegiatan lomba Mayres apa itu Mayres? Mayres adalah Madrasa Young Research atau peneliti remaja ilmiah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia mudah-mudahan kegiatan ini menjadi stimulus awal untuk para santri memiliki semangat melakukan penelitian secara ilmiah menarik sekali kenapa ini dilaksanakan di sini ya nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya penelitian ini adalah salah satu aktivitas yang penting dan kita tahu bahwasannya banyak sekali science modern ini tuh akarnya adalah dari perkembangan science yang dilaksanakan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim tetapi pada saat sekarang ini kita justru jarang sekali menemukan saintis muslim berkiprah gitu ya dan teori-teorinya digunakan sehingga mestinya kita perlu memulai kembali memunculkan minat-minat dan bakat-bakat penelitian ini di kalangan para santri kenapa? karena ini memang sesuatu aktivitas yang juga diajak ya sering-sering kita bisa baca ya dan inilah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir gitu ya atau misalnya tidak akan kalian melihat nah itu kan sebenarnya sebuah ajakan ya ajakan bagi kita apa? kita untuk memperkenalkan penelitian dari firman pertama turun, ikro kita juga diajak untuk membaca tidak hanya membaca konteks di dalam kitab-kitab tapi baca lahan di sekitar kita nah itu juga sebuah dalil ya dalil bagi kita untuk harus melakukan aktivitas penelitian ini karena harapannya dengan kita buka penelitian ini ada di para santri kembali terbiasa meneliti muncul giroh menelitinya sehingga mereka bisa menghasilkan suatu karya, produk, ataupun hasil penelitian yang bisa bermanfaat bagi komunitas kita selamat menikmati selamat menikmati